Intro Tidak ada satu manusia yang tahu kapan sebuah bencana akan datang. Sebagai manusia, kita memang harus selalu berhati-hati. Namun kenyataannya bencana bisa datang tanpa terduga. Seperti berbagai peristiwa reruntuhan berikut ini, yang kebanyakan terjadi akibat faktor alam, walau ada juga yang karena ulah manusia. Dan peristiwa-peristiwa tersebut banyak yang sempat terekam kamera. Berikut tujuh peristiwa reruntuhan yang menegangkan fans on the spot. Sebuah peristiwa tak terduga menipas sebuah panggung konser musik di Indianapolis, Amerika Serikat. Agustus 2011 lalu, sebuah grup band beraliran country, Sugar Land, akan mengadakan konser. Namun secara tak terduga, panggung yang akan menjadi tempat Sugar Land tampil tiba-tiba ambruk. Runtuhnya panggung tersebut diakibatkan hujan lebat dan angin kencang yang berkecepatan 90 hingga 100 km per jam. Ali temali yang menyanggal lampu, serta rangka besi yang dilengkap di perangkat penerangan itu pun rubuh. Empat orang dinyatakan tewa. Namun ratusan orang lainnya yang umumnya terperangkap di bawah panggung yang runtuh berhasil diselamatkan. Ribuan orang yang menyaksikan kejadian itu pun panik lalu berlarian menyelamatkan diri. Sebenarnya sebelum acara konser dimulai, badan pengamat cuaca setempat sudah memperingatkan akan adanya cuaca buruk. Namun entah mengapa acara itu tetap dilaksanakan. Salah satu stadion yang juga merupakan markas tim American Football Minnesota Vikings yaitu Stadion Hubert H. Humphrey Metrodome atau yang lebih dikenal dengan nama Metrodome rubuh di bagian atapnya. Hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan konstruksi, melainkan karena tak kuat menahan salju setebal 17 inci. Untunglah peristiwa yang menipas stadion yang terletak di Minneapolis Amerika Serikat ini tidak menelan korban jiwa. Metrodome merupakan salah satu stadion tertutup paling tua yang digunakan untuk kompetisi American Football yang diresmikan pada tahun 1982. Tempat ini juga digunakan untuk pertandingan lain seperti baseball, basket, hingga sejumlah konser musik. Bencana cukup dahsyat melanda Taiwan akibat angin topan morakot yang mengakibatkan sejumlah sungai di Taiwan meluap termasuk sungai yang berada di kota wisata Chivet. Perlahan namun pasti luapan air telah mengikis bangunan di sekitar sungai, hingga membuat bangunan sebuah hotel berlantai enam ambruk ke sungai. Peristiwa yang tidak memakan korban jiwa ini sempat mengagetkan masyarakat setempat. Sementara 300 tamu hotel yang menginap di hotel tersebut sudah berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Topan memang secara reguler melanda China, Taiwan, Filipina, dan Jepang setiap pertengahan tahun yang menghimpun kekuatan dari air laut yang hangat dari samudera Pasifik atau Laut Cina Selatan sebelum akhirnya melemah di daratan. Jembatan Tacoma yang berada di kota Washington, Amerika Serikat pernah rubuh. Jembatan yang memiliki panjang 854 meter ini dibuka pada bulan Juli tahun 1940. Sebenarnya saat pengerjaan, kabarnya konstruksi jembatan sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Hal itu sudah dirasakan oleh para pekerjanya. Walaupun agak bergoyang, namun selama 6 bulan setelah diresmikan jembatan tersebut masih bisa digunakan. Tetapi tepat pada tanggal 7 November 1940, pukul 7 pagi waktu setempat, jembatan Tacoma mengalami getaran akibat tiupan angin yang berkecepatan 56-67 km per jam. Akibat tiupan angin kecang ini, jalan menuju jembatan Tacoma pun ditutup. Lalu tak berapa lama kemudian, jembatan Tacoma berubah menjadi gelombang dengan amplitudi 8 meter. Satu jam kemudian, jembatan indah ini roboh dan hancur. Tidak ada korban jiwa manusia dalam peristiwa ini. Namun seekor anjing spenil dinyatakan mati. Sebuah bangunan apartemen tua berdiri di tengah kota Manila, Filipina. Entah apa yang menyebabkan bangunan tersebut amruk, namun sepertinya usia bangunan lah yang menjadi penyebabnya. Sebelum ruguh, bangunan itu perlahan-lahan memang semakin miring posisinya. Hal tersebut diketahui banyak orang, sehingga semua orang berusaha menghindari apartemen tersebut. Mereka menjauh untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, bangunan itu ambruk dan menabrak bangunan lain di hadapannya. Aliran listrik di sekitarnya sempat torslap, namun tidak menyebabkan kebakaran. Pada peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa yang jatuh. Gletser merupakan bongkahan reksasa es yang menyerupai gunung yang terbentuk bertahun-tahun, bahkan berabad-abad akibat akumulasi salju. Dan gletser yang indah satu ini ternyata menjadi pemandangan sangat menakjubkan bagi para puris. Banyak dari mereka yang sengaja berdiri cukup dekat untuk menikmati keajaiban alam tersebut. Sejak awal, suara pergerakan gletser sudah terdengar. Namun sepertinya turis-turis itu tidak memperdulikannya. Kemudian sebagian kecil gletser terjatuh ke dalam danau. Tetapi bagi para turis, pemandangan tersebut justru semakin membuat mereka penasaran. Namun ternyata itulah awal dari bencana. Tak berapa lama kemudian, gletser menakjubkan itu runtuh dan menyebabkan gelombang air pada danau. Para turis pun banyak yang tidak sempat menghindar hingga terhempas ke dalam danau. Untunglah keajaiban terjadi. Tak ada satupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah kejadian cukup mengenaskan terjadi di sebuah jalan. Sepertinya peristiwa itu telah diprediksi sehingga akses ke jalan tersebut pun diblokir. Dalam peristiwa yang sempat direkam kamera itu memang tampak cuaca di sekitarnya gelap dan angin bertiup sangat kencang. Sampai-sampai sejumlah tiang listrik pun bergoyang-goyang. Namun hanya dalam hitungan menit saja, tiba-tiba bukit yang berada di atas runtuh dan langsung menghantam jalanan. Saking kuatnya kekuatan runtuhan bukit itu, dari tiang listrik hingga sejumlah pohon besar, ambruk tak tersisa. Penirsa itulah tujuh peristiwa runtuhan yang menegangkan versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Habitat hewan terutama para hewan buas umumnya berada di wilayah yang jauh dari lingkungan manusia. Dan tidak demikian, tak sedikit dari para hewan buas itu terpaksa harus keluar sarang demi mencari makan. Karena mungkin persediaan makan di habitat mereka telah habis tergerus oleh keterakaan manusia yang merusak habitat para hewan liar tersebut. Karena kenyataan itu, tak mengherankan bila belakangan kita banyak menemukan hewan-hewan liar tersebut muncul secara tiba-tiba di lingkungan sekitar kita. Dan berikut on the spot telah merangkumnya dalam tujuh penemuan hewan buas di tempat umum. Diawali dengan penemuan buaya di tempat parkir sebuah supermarket di Long Island, New York, Amerika Serikat. Seekor buaya besar alias aligator telah membuat panik pengunjung yang memasuki tempat parkir supermarket tersebut. Buaya itu bertengger di tempat parkir tanpa peduli pada kendaraan yang lalu lalang. Buaya yang panjang tubuhnya mencapai sekitar 90 cm itu diakini sebagai buaya peliharaan yang sengaja dilepaskan oleh pemiliknya. Siapa pelakunya dan mengapa sampai buaya tersebut harus dibuang sempat menjadi misteri. Pusai mendapat laporan keberadaan buaya tersebut, pihak berwajib pun kemudian mengirimnya ke tempat perawatan dan perlindungan reptil di Florida. Buaya yang ditemukan di tempat parkir supermarket pada Oktober 2012 ini merupakan buaya kedua setelah sehari sebelumnya juga ditemukan seekor buaya lainnya di lokasi yang hampir sama. Selanjutnya adalah hiu yang ditemukan di danau buatan sebuah lapangan golf. Water hazard merupakan istilah yang umum untuk danau buatan di lapangan golf. Namun water hazard yang ada di Carbrook Golf Club Brisbane Australia ini lain dari yang lain. Pasalnya ada enam ekor hiu dewasa yang menghuni sebuah danau buatan di padang golf tersebut. Menurut petugas, hiu-hiu tersebut terdampar di sana akibat sebuah banjir besar yang melanda kawasan sekitar Brisbane beberapa tahun lalu. Sejak itu, ikan sepanjang 2,5 sampai 3 meter itu memangsa ikan-ikan yang ada di sana. Mereka juga kadang menyentap ayam ataupun daging yang dilemparkan oleh staf padang golf tersebut. Sebelum kehadiran hiu-hiu tersebut, anak-anak warga setempat seringkali mencari uang tambahan dengan terjun menyelam ke danau itu dan mengambilkan bola-bola golf yang masuk ke dalam. Oleh karena itu, demi mengantisipasi serangan tak terduga dari hewan-hewan buas tersebut, Ashley Byrne, juru bicara People for the Ethical Treatment of Animals, berharap orang-orang akan mempertimbangkan untuk mengembalikan hewan-hewan itu ke habitat aslinya. Berikutnya adalah penemuan 23 ular piton di dinding tempat penitipan anak. Semua tempat penitipan anak di Australia harus ditutup setelah sekeluarga ular piton ditemukan di balik dinding sebuah ruangan tempat para anak usia balita tidur siang. Awal dari penemuan mengejutkan tersebut dimulai ketika seekor anak ular piton kepalanya terjepit di lubang dinding Mitchell Street Child Care Center. Seorang ahli satul liar pun segera dipanggil setelah pihak pengurus ketakutan saat menemukan ular tersebut di dalam gedung mereka. Fakta yang tidak kalah mencekangkan lagi ternyata tak hanya induk dan anak-anak ular yang telah menetas, namun juga ditemukan sekitar 41 telur piton yang belum menetas. Diperkirakan masih banyak ular yang berhasil kabur dan berkeliaran di tempat tersebut. Saat Louis DeBom Ford, pemilik tempat penitipan anak itu, telah berhasil menangkap 14 ekor anak ular, ia telah memperkirakan bahwa ada lebih dari itu ular yang bersarang di tempat tersebut. Hal itu dikarenakan salah seekor ular kemudian sempat jatuh dari langit-langit. Lalu ketika dicek, ternyata di atap memang terdapat sarang ular lagi. Masih dengan penemuan ular piton di tempat umum, yang kali ini berada di sekolah. Seekor ular piton bermain sepanjang 5 meter 7 inci telah ditemukan di sebuah sekolah di Florida, Amerika Serikat. Menurut para ilmuwan di Universitas Florida, ular tersebut sudah mati ketika ditemukan. Menurut mereka lagi, ular seberat 74 kilogram ini adalah ular terbesar yang pernah tercatat. Saat ditemukan, piton betina raksasa ini sedang dalam keadaan hamil. Lalu setelah tim ilmuwan membedah ular tersebut, mereka menemukan hal yang mencengangkan. Yaitu terdapatnya 87 butir telur yang ditemukan di dalam perut ular, jumlah yang belum pernah terdengar sebelumnya. Menurut seorang ahli ekologi penelitian dengan US Geological Survey, Dr. Kristen Hart, hewan itu benar-benar mengesankan. Hewan buas selanjutnya ditemukan oleh anak-anak sekolah. Mereka membawa seekor anak singa yang awalnya tengah berjalan di sekitar desa di wilayah Rostov, Rusia Selatan, ke sekolah untuk ditunjukkan ke para guru dan teman sekelas. Keberadaan hewan buas tersebut membuat para guru terkejut, yang kemudian menempatkannya di ruang sunam sekolah, lalu segera menghubungi polisi setempat. Polisi pun langsung bertindak mencari pemilik hewan buas tersebut, meski ada kemungkinan bila anak singa itu telah kabur dari kebun binatang. Anehnya, laporan kemunculan hewan buas itu di tempat umum sempat membuat otoritas kebun binatang sulit menerima berita tersebut. Anak singa yang diperkirakan berusia sekitar 6 bulan dan dalam kondisi sehat tersebut kini ditempatkan di penangkaran. Penemuan hewan di jalan desa adalah pertama kalinya terjadi di daerah itu. Selanjutnya adalah aksi seekor beruang yang membuat panik pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Pennsylvania, Amerika Serikat. Beruang tersebut menerobos masuk dan berlarian di pusat perbelanjaan itu. Menurut sejumlah keterangan saksi mata, beruang betina berwarna hitam itu berhasil masuk melalui pintu otomatis yang ada di depan gedung. Kehadiran hewan itu baru diketahui oleh warga yang tengah berbelanja setelah seorang pekerja mengumumkan adanya beruang yang masuk ke tempat itu. Para pengunjung pun diarahkan untuk keluar dari supermarket sebelum beruang itu dipindahkan. Akhirnya beruang seberat 57 kilogram tersebut berhasil dipindahkan oleh petugas penanganan satwa liar Pennsylvania, setelah terlebih dahulu dilumpuhkan dengan tembakan suntik obat bius. Seorang alisatwa mengatakan sangat jarang seekor beruang seperti ini melakukan perjalanan hingga sampai ke sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Penyelidikan pun terus dilakukan. Apa yang Anda lakukan jika Anda menemukan singa-singa sedang bermain di tengah jalan? Peristiwa tersebut ternyata terjadi di tengah jalan raya di Nairobi, Kenya. Tidak terelakkan lagi, aksi para singa itu langsung membuat kemacetan lalu lintas di jam padat. Pemandangan langka dari dua ekor singa tersebut menyebabkan lalu lintas terhenti total selama lebih dari 10 menit. Lucunya, seperti tidak memperdulikan sekitarnya, keduanya terlihat asyik berguling-guling di tengah jalan raya pinggiran Taman Nasional Nairobi. Menurut salah seorang fotografer, Gerard Jones, yang mengabadikan momen tersebut, kedua singa itu sedang melumuri tubuh mereka dengan kotoran banteng untuk penyamaran saat mereka berburu banteng. Pendati menyebabkan macet, namun para pengguna jalan tidak mengusir mereka. Lain karena takut diserang, singkah laku singa-singa dewasa itu ternyata cukup menghibur di tengah kesibukan pagi. Sementara itu, kedekatan jarak Taman Nasional Nairobi dengan pusat kota menyebabkan para satwa liar terancam tereksuk polisi. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan hewan buas di tempat umum versi On The Spot. Seperti apakah patung Vladimir Lenin yang konon bernafas? Lalu seperti apa patung di gerbang neraka yang ditemukan di Turki? Berbagai patung yang mengemparkan di dunia akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan hewan buas di tempat umum versi On The Spot. Di masa lalu, patung biasanya dijadikan sebagai berhala, simbol Tuhan atau dewa yang disembah. Seiring berjalannya waktu dan kian majunya cara berpikir manusia, patung ini diciptakan sebagai suatu bentuk karya seni benda tiga dimensi yang ditujukan sebagai hiburan. Namun belakangan ini rupanya justru banyak patung-patung yang justru membuat heboh masyarakat dunia akan asal-usul keberadaannya. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam tujuh patung menggemparkan di dunia. Setiap tradisi atau agama memiliki cerita tersendiri tentang malaikat atau dewa, termasuk tradisi Yunani yang penuh dengan mitosnya yang legenda di dunia. Awal Desember 2013, dunia pernah digemparkan dengan penemuan dua patung penjaga neraka oleh sekelompok tim arkeolog dari Italia. Patung itu berupa ular dan anjing berkepala tiga di Plutus Gate, sebuah objek wisata sejarah yang disebut sebagai Gate to Hell atau Gerbang Neraka di Turki. Plutus Gate merupakan reruntuhan kuil yang ada di dalam suatu gua di kota Pamukkale, Turki. Dalam legenda Yunani, Plutus Gate ini penuh asap berbahaya yang bisa membunuh orang dan makhluk apapun dengan cepat, sehingga disebutlah sebagai Gerbang Neraka. Sang penjaga neraka itu disebut dengan Karberus. Dalam mitologi Yunani, Karberus adalah penjaga dunia bawah atau neraka yang digambarkan seperti anjing berkepala tiga setinggi 1,2 meter yang sangat buas dan menyeramkan. Sedangkan patung ularnya berbentuk melingkar yang dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai penghuni dunia bawah. Selama setahun, para arkeolog berusaha menguak Gerbang Neraka itu. Dan ini untuk kali pertamanya mereka menyaksikan sang penjaga neraka. Menurut wali kota setempat, Abdul Qadir Demir, wilayahnya mengalami kenaikan kunjungan turis sejak Gerbang Pluto atau Gerbang Neraka ditemukan. Pada 8 Desember 2013 lalu, rakyat Ukraina baru saja menghancurkan sebuah patung besar berbentuk sosok pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Ily Lenin. Awalnya, bagi sebagian besar rakyat Ukraina, patung ini dianggap sebagai simbol pertalian sejarah antara Ukraina dengan Rusia, di mana Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun kemudian, jutaan orang kemudian merobohkan patung Lenin. Mereka memprotes pihak Rusia telah menekan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, untuk membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Letak patung Lenin ini sebenarnya tidak jauh dari ibu kota Ukraina, Kiev. Namun, demonstran anti-Soviet agak sulit untuk mendapatkannya, karena patung ini berada di museum bawah air. Sebelumnya, patung terakhir pendiri komunisme di Uni Soviet, Vladimir Ily Lenin, sudah diturunkan dari ibu kota Mongolia, Bulan Bator, pada pertengahan Oktober 2012 lalu. Sejumlah warga Mongolia melempar sepatu ke patung itu sebelum diangkat ke dalam truk dan akan dilelang kepada masyarakat umum. Patung itu dipasang di sana ketika Mongolia menjadi negara satelit Uni Soviet yang dikendalikan penuh dari Moskua. Sementara itu, selama 58 tahun belakangan, patung Lenin berdiri di sebuah taman di pusat kota di Ulan Bator. Namun, pada 14 Oktober 2012, patung Lenin diturunkan. Wali kota Ulan Bator, Batul Irdeni, mengecam Lenin dan pendukungnya sebagai para pembunuh. Awal Februari 2012 lalu, jalanan di kota Malmo, Swedia dipenuhi mayat manusia. Warga pun panik. Ternyata mayat-mayat itu bukanlah mayat sungguhan. Benda-benda tersebut hanyalah patung yang dirancang sedemikian rupa, sehingga terlihat seperti seorang yang mati atau mencoba bunuh diri dengan memanfaatkan infrastruktur kota. Seorang seniman asal Amerika Serikat, Mark Jenkins berkelana keliling dunia untuk menempatkan karya-karya konyolnya di pusat kota yang sering dilalui para pejalan kaki. Mantan pemain saksofon itu mengatakan karya-karyanya bertujuan untuk membuat warga jadi peduli terhadap lingkungan sekitar. Jenkins menggunakan selotip dan melekatkannya di tubuhnya sendiri untuk membuat catakan seperti manusia. Ia juga membaluk tubuh patung itu dengan pakaian manusia. Patung-patung yang dibuat oleh Jenkins memang tampak seperti manusia dengan tingkahnya yang konyol. Beberapa hasil karyanya yang cukup menakjubkan adalah patung pria tewas tertancap pisau dan patung seorang yang tewas di sungai. Patung adalah benda mati yang tidak mungkin bernafas, tapi aneh dengan patung yang satu ini. Patung Vladimir Lenin yang satu ini sempat menggemparkan. Pada Februari 2013 lalu, para pengunjung di sebuah pusat pameran di Moskow, Rusia, dibuat terkejut dengan sosok patung sang pendiri Uni Soviet, Vladimir Lenin. Pasalnya, patung Lilin itu sangat mirip dengan jasad Lenin yang telah diawetkan di mausoleum Red Square, Moskow. Hanya saja, patung yang ditempatkan di sebuah ruangan gelap ini terlihat seperti bernapas atau bahkan mendengkur. Meski menuai kontroversi, patung tersebut juga mengundang rasa penasaran para pengunjung. Terbukti, ada seorang pengunjung yang akhirnya masuk ke dalam ruangan tempat patung Lenin berada meski mulanya sempat ketakutan. Berikutnya adalah patung Romawi asli yang berusia 1900 tahun. Pada pekan terakhir Oktober 2013 lalu, arkeolog yang melakukan penggalian di London, Inggris, menemukan sebuah patung unik dengan bentuk burung elang yang sedang memakan seekor ular. Tempat terjadi perdebatan di kalangan para arkeolog dunia akan temuan tersebut. Bahkan, salah satu dari arkeolog berpendapat bahwa patung tersebut bukan asli, namun salinan untuk melestarikan setelah runtuhnya kekuasaan Romawi kala itu. Akan tetapi, setelah diperiksa dengan sangat teliti di Museum of London, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah patung asli dari Romawi dan berusia sekitar 1900 tahun. Patung tersebut terbuat dari batu kapur Oolitik dengan ukuran cukup besar. Diketahui lebar dari sayap kiri ke kanan sekitar 64 cm dan tingginya mencapai 55 cm. Ternyata bentuk patung tersebut memiliki arti cukup dalam, yaitu lambang kemenangan kebaikan atas kejahatan. Kabarnya patung tersebut dibuat untuk menghormati Dewa Jupiter. Patung yang menggemparkan lainnya adalah patung pemakan anak kecil di Swiss. Patung ini bernama Kinley Fraser, yang berdiri di tengah kota Bern, Swiss. Sesuai dengan arti namanya yang mengerikan, yaitu pemangsa anak kecil, patung ini terlihat duduk di atas tiang pada sebuah air mancur dan sedang memakan seorang bayi sambil memegang beberapa anak kecil di sampingnya. Patung yang sangat mengerikan itu dibangun pada 1546, dan merupakan salah satu yang tertua di Bern. Anehnya, sejak lama patung tersebut menjadi tanda tanya besar, yaitu mengapa patung itu berada di situ. Konon, patung Kinley Fraser tersebut, merupakan kakak tertua dari bangsawan Berthold, sang pendiri Bern, yang cemburu atas bayang-bayang adiknya selama beberapa tahun, lalu membuatnya menjadi gila. Sang adik lalu mengoleksi dan memakan anak-anak kota tersebut. Meski demikian, kenyataannya, kisah itu tidak tercatat dalam buku sejarah kota Bern sama sekali. Kini, patung tersebut merupakan semacam simbol dari Swiss dan bagian dari festival Night of Fasting, sebuah festival dongeng untuk mengingatkan anak-anak di Bern bagaimana harus berperilaku. Anak-anak yang nakal selalu ditakut-takuti dengan patung ini. Toko seko robot kucing bernama Doraemon tentu tidak asing lagi bagi banyak orang di era modern ini. Pada 6 Oktober 2013 lalu, seorang turis Cina mengaku telah menemukan sebuah patung purba dengan bentuk mirip Doraemon di Cina. Patung ini diduga merupakan sosok dewa yang dipuja oleh masyarakat pada awal era dinasti Qing, sekitar tahun 1644 hingga 1912 di Cina. Menurut sang pelancong, artefak tersebut ia temukan saat sedang berjalan di sebuah daerah kegaratan Cina. Untuk membuktikan keaslian dari artefak ini, pelancong tersebut telah memeriksakan keaslian artefak ini pada seorang pemilik tokoh barang-barang antik. Anehnya, bentuk artefak itu mirip dengan sosok Doraemon yang baru muncul tahun 1969 atau ratusan tahun sesudah dinasti Qing lenyap. Meski banyak orang yang meragukan keaslian artefak temuannya, sang penemu tetap bersikeras dan yakin bahwa artefak yang telah ditemukannya ini adalah sebuah artefak purba asli yang berasal dari dinasti Qing. Namun di Cina sendiri, kasus pemalsuan artefak kuno atau barang-barang antik bukanlah sesuatu yang aneh. Sekitar Juli 2013 lalu, pemerintah Cina berhasil mengungkap adanya sebuah museum senilai hampir 1 triliun rupiah yang ternyata semua artefak pajangannya adalah palsu. Pemirsa itulah ketujuh patung menggemparkan di dunia versi on the spot. Anda akan takjub dengan anjing, babi, dan kambing berikut yang walaupun cocok tetapi memiliki semangat hidup yang tinggi. Terima kasih telah menonton!